Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka lihat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah sebelumnya aku mau mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi yang menjalankan, semoga puasa kita Diterima oleh Allah dan kita diberikan Kekuatan untuk menyelaksanakannya Waduh mau ngomong apa tuh aku Melaksanakannya maksudnya Tenang Tashi, terlalu semangat menjelaskan resep Nah hari ini kita akan Bikin apa? Kelam pisang durian Siapa yang suka durian pasti senang Aku suka durian soalnya, jadi aku senang Dan resep ini rasanya super duper Bombastis, karena bentuknya juga Kayak bomb, kayak granak gitu, bulat Tapi isinya tuh ada pisangnya Terus ada durian, lumer gitu Kalau dipotong Dan luarnya tuh crispy gitu Dan dikasih kuah kolak Aku ngerita ini aja tuh udah bingung ya Kalau ada orang bisa bilang Aku gak enak gitu Kayaknya diceritain aja tuh udah enak Tapi kalian jangan tergi Ntar puasanya jadi gak itu ya Gak bagus pahalanya Yang mau berbuka puasa Jangan lupa untuk bikin resep aku yang ini Dan jangan lupa tag dan mention aku Sekarang dibanding kelamaan Dan aku juga udah gak sabar Apa yang kalian tau gimana masaknya Langsung aja kita lihat step by stepnya Yuk kita mulai bikin kolak gorengnya Ini dia bahan-bahannya Dimulai dengan pisang Pisangnya disini aku pakai pisang raja Tapi bisa juga menggunakan pisang kepo Jadi pisang yang digunakan Andalah pisang yang biasa dipakai Untuk membuat kolak Jangan pakai pisang sunripe Karena dia konsistensinya terlalu cair Nanti akan susah kita bentuk Potong pisang bulat-bulat Lalu siapkan kukusan Dan kita kukus pisangnya Lalu masukkan tepung terigu Maizena Garam Dan juga satu butir telur Telur taruh di bagian tengah Lalu kalian aduk dari tengah sampai keluar Sehingga semuanya akan merata Nah sekarang saatnya masukkan 250 ml air secara bertahap Sehingga adonannya tidak akan kasar Aduk sampai semuanya merata Dan tidak ada tepung yang menggumpal Masukkan juga terakhir gula pasir Jadi deh adonan tepungnya Sekarang lanjut Siapkan durian Di sini sebenarnya Kalau kalian tidak suka durian Bisa diganti dengan buah lain Tapi kalau aku rekomendasi Menggunakan durian Atau digantinya dengan keju Duriannya kita kupas Kita ambil dagingnya saja Lalu kita hancurkan Setelah durian sudah mulai hancur Kita campurkan dengan susu kental manis Di sini juga ukurannya selera ya Karena kadang rasa duriannya pun Ada yang manis Ada yang tidak manis Jadi kalian tambahkan susu kental manis Sesuai selera kalian Lanjut Sekarang kita akan siapkan Kuah kolaknya Yaitu kita siapkan Santan kental Gula merah Kita ratakan sampai merata Di atas panci Menggunakan api kecil Setelah semua merata Masukkan daun pandan Dan sedikit garam Karena kuahnya masih kental Kita campurkan air Airnya pun Tergantung selera kalian Karena Kadang ada yang suka Kuah kolaknya lebih kental Yang penting rasanya Sesuai selera ya Lalu pisang yang tadi Sudah kita kukus Kita pindahkan ke mangkuk Dan kita hancurkan Menggunakan garpu Sampai semuanya sudah rata Dan terakhir Kita tambahkan gula pasir Tapi Icip-icip dulu pisangnya Kalau pisang kalian sudah manis Tidak perlu ditambahkan gula lagi Setelah semuanya merata Sekarang Siapkan Sarung tangan Kalau mau pakai tangan langsung Juga bisa Tapi menurut aku Lebih mudah menggunakan sarung tangan Kita bulatkan Dan kita Bolongi tengahnya Dan kita isi Menggunakan durian Yang tadi sudah kita buat Setelah durian sudah ada di dalam Kita tutup lagi Dengan menggunakan pisang Pastikan Duriannya tertutup Dan kasih feelingnya yang banyak Biar rasanya enak Lihat caranya di video aku ya Semakin besar Bolongan yang kita buat Maka semakin banyak Durian yang bisa kita taruh Di dalamnya Gampang ya Setelah semua pisang sudah terbentuk Sekarang siapkan tepung terigu Dan adonan tepung Pertama Kita masukkan pisangnya Kedalam tepung terigu Lalu kita masukkan Ke adonan tepung Yang sudah kita buat Ratakan Sampai semua permukaan pisang Tertutup adonan Ulangi step ini Sampai semua bola pisangnya Sudah tertutup adonan Siapkan minyak Di panci Gunakan api kecil ya Agar tidak cepat gosong Lalu masukkan pisang Yang sudah tertutup adonan Dan kita goreng Apabila kalian menggoreng Dan melihat Tepungnya agak sedikit Kecoklatan Tidak usah khawatir Karena kita memang Menggunakan gula Di dalam adonannya Makanya Tepung yang digoreng Akan berubah Sedikit lebih kecoklatan Lalu sisa tepung Bisa kita taruh Di atas saringan Dan kita goreng Ini akan menambah Kerenyahan Ketika kita makan Kolak gorengnya Enak loh Jadi deh Enak banget loh Keliatannya Ketika kolaknya dipotong Maka duriannya Akan lumer Keluar dari dalam Wow Jangan ngilir nih Yang nonton Selamat mencoba Nah kalian udah lihat Proses masaknya Sekarang saatnya kita Makan dan cobain Karena aku juga udah gak sabar Itu crispy banget Terus dalamnya lumer-lumer gitu Yuk kita cobain nih Aku kasih Dengerin suara ASMR ke kamu Nah ini kita dengerin nih Pakai mic Biar kalian lebih jelas Nih Enak banget Sekarang Kita coba belah ya Si kolak Si kolak pisang duriannya Si kolak pisang durian ini Pisang dan duriannya tuh Kayak lumer-lumer gitu loh Kita liat ya Ini kalo dibelah kolaknya Kalian bisa liat di tengahnya Ada lumer-lumer tuh Duriannya tuh Yummy banget Jangan ngiler ya Yang suka durian Sekarang kita cobain Makan ini Kita makan duriannya dulu Jadi kita cobain duriannya dulu Enak banget Enak banget 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 Beneran Ini aku gak bisa berhenti Makannya beneran Ini tambahin lagi kuahnya Selamat makan Ini bener-bener aku kasih rating 5 Kayaknya pesan-satunya orang Yang memberi rating 5 Terhadap masakannya sendiri Biarin aja Kita harus percaya diri ya Karena emang beneran enak Dan emang kalo kita Keuntungannya dari masak sendiri itu Kita bisa mengatur Flavoring sendiri Di masakannya Jadi ya pasti selera kita ya Jadi kalian wajib coba Kalian ini enak banget Duh Jangan ngiler Ngertin aku makan Nah karena kalian udah berbagai resep sekarang Ayo support channel ini Untuk like dan subscribe to this channel Klik subscribe Jadi kita semangat terus Apa resep yang unik-unik Dan super enak buat kalian Dan yang udah sempet bikin Kolak dorem pisang durian Nala aku Jangan lupa tag dan mention aku Di other social account aku Ada instagram aku Aku selalu reposting Rikuk-rikuk dari kalian Thanks for watching I'll see you on my next one Bye-bye Oke Jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang dibue Di setiap video aku Apakah itu dibuenya Waaayy Official merchandise Dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget ya Pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua Tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching Bye